Vaksinasi COVID-19 berlanjut di tengah ancaman kenaikan kasus secara global. Per 24 November 2021, penambahan vaksinasi mencapai 1.657.224 dosis terdiri dari vaksinasi pertama, kedua, dan ketiga. Menurut data Satgas COVID-19, angka vaksinasi pertama di Indonesia bertambah 663.785. Dengan penambahan tersebut, total jumlah vaksinasi pertama sudah mencapai 136.080.848. Adapun penambahan data vaksinasi kedua sebanyak 987.204, sehingga total jumlah vaksinasi kedua di Indonesia mencapai 91.214.986. Penambahan vaksinasi ketiga mencapai 6.235. Sehingga total vaksinasi ketiga mencapai 1.218.261. Sebagai informasi, pemerintah Indonesia memasang target total vaksinasi COVID-19 sebanyak 208.265.720. Jika dibandingkan dengan total sasaran COVID-19 sejauh ini, vaksinasi dosis pertama mencapai 65,34 persen. Adapun tingkat vaksinasi dosis kedua di Indonesia baru mencapai 43,8 persen. Bank Indonesia mengingatkan masih ada 5 permasalahan baru yang perlu dicermati dalam menghadapi perekonomian di tahun 2022 mendatang. Sehingga Bank Sentra serta pemerintah Indonesia perlu tetap menyiapkan persiapan dan langkah antisipasi yang kuat. 5 permasalahan tersebut diantaranya normalisasi kebijakan di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global. Masih terkait dampak pandemi kepada dunia korporasi dan sistem keuangan meluasnya sistem pembayaran digital antar negara dan risiko aset kripto. Tentutan ekonomi hijau, kesenjangan untuk perlunya inklusi ekonomi. Kelima tantangan tersebut akan dibawa Indonesia menjadi agenda prioritas dalam presidensi G20 Indonesia pada tahun depan. Terima kasih telah menonton!